Dugong dengan nama ilmiah, Dugong-Dugon merupakan mamalia laut dari Ordo Sirenia. Dugong terdapat di daerah tropis dan sub-tropis di kawasan Indo-Pasifik dengan berhabitat di daerah Padang Lamun, terutama daerah terlindungi seperti Teluk, Bakau, dan daerah pantai yang terduhu. Dugong dapat hidup hingga 70 tahun dengan panjang tubuhnya dapat mencapai diameter. Diketahui pula memiliki pola makan sebagai satu-satunya mamalia laut herbivora pemakan lamun. Kini populasi Dugong semakin menurun, sehingga termasuk satu langkah dilindungi menurut undang-undang. Dalam Global Red List of IUCN, Dugong terdaftar sebagai Vulnerable to Extinction yang rentan akan kegunaan, serta termasuk juga kadang apenik 1 yang tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan. Terancamnya populasi Dugong dapat disebabkan karena beberapa hal seperti reproduksinya terbilang lamban, rusaknya habitat, merupakan bycatch, serta perburuan. Siklus reproduksi Dugong terbilang lamban karena membutuhkan waktu 10 tahun untuk menjadi dewasa dan berbelas bulan untuk melahirkan satu individu. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu mengenai penurunan luas area padang lamun. Padahal Dugong 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 dapat menghabiskan 25-30 kg lamun basah setiap harinya. Para peneliti meyakini bahwa penurunan populasi Dugong disebabkan oleh semakin meningkatnya aktivitas manusia. Perburuan masih sangat sering terjadi untuk diperjual belikan daging atau bagian tubuhnya seperti taring dan air mata. Kurangnya informasi serta kesadaran masyarakat tentang pelindungan Dugong mengakibatkan kejadian serupa sering terulang. Kawasan yang dapat menjadi konservasi Dugong yakni perairan yang memiliki potensi lamun yang cukup luas. Ada pun contoh lokasi konservasi Dugong di Indonesia yaitu Bintan, Kepulauan Riau, Kota Waringin, Kalimantan Tengah, Tolitoli, Sulawesi Tengah, dan Alor NTT. Upaya konservasi Dugong telah dilakukan sejak adanya peraturan mengenai perlindungan Dugong. Misalnya diadakan program DSCP pada tahun 2016 dengan melibatkan 8 negara. Dalam menjalankan kawasan konservasi tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, melainkan peran serta seluruh elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, seperti WWF, dan lainnya. Untuk menekan angka kepengenahan Dugong, maka perlu dilakukan upaya konservasi. Di antaranya membuat pesa seberan Dugong dalam mengidentifikasi calon kawasan konservasi, kemudian menetapkan kawasan inti dan perlindungan konservasi untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Perlu juga dilakukan monitoring kondisi habitat, populasi Dugong, kondisi kesehatan, dan daya Dugong habitat Dugong. Keberadaan lamun menjadi sangat penting bagi habitat Dugong, karena lamun merupakan makanan utama Dugong sehingga perlu dilakukan rehabilitasi pada lamun yang tidak sehat. Peningkatan kesadaran masyarakat menjadi wajib dilakukan melalui kampanye, sosialisasi, dan seminar tentang Dugong yang terancam punah, sehingga tidak ada lagi perburuan serta pemanfaatan ilegal Dugong oleh masyarakat. Untuk wilayah yang masuk dalam kawasan konservasi, khususnya yang menjadi jalur Dugong dilakukan pembatasan alat tangkap. Selanjutnya, melakukan pelatihan penanganan Dugong terjaring dan terdampar agar masyarakat dapat mengembalikan Dugong ke habitatnya, serta melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi terkait dengan konservasi Dugong. Pelestarian alam dan keseimbangan lingkungan hanya akan terjadi bila semua orang sadar dan peduli untuk melakukannya. Kepedulian dan kesadaran akan alam yang lestari akan melahirkan kehidupan yang dinamis antara manusia dan alam.